Intro Oke guys welcome back to my channel Kembali lagi bersama saya di what channel Apa kabar kalian semua Semoga dalam keadaan sehat ya guys Dan dimudahkan rezekinya Amin Oke seperti biasa disini saya akan kembali Mereview sebuah aplikasi Tentunya di aplikasi penghasil uang Dan sudah terbukti membayar guys Oke jadi disini sepertinya Agak berbeda ya terhadap aplikasi Aplikasi-aplikasi yang saya review sebelumnya Karena aplikasi yang saya review Seperti judul yang Ada di video ini Bagaimana cara melakukan saham Di aplikasi indodax Untuk mata uang digital ya Oke jadi disini saya akan Membuatkan tutorial bagaimana cara Membeli saham di Mata uang digital yang ada di indodax Jadi contohnya itu adalah Cryptocurrency ya Jadi cryptocurrency itu adalah mata uang digital Yang bahkan melampaui Saham emas dan saham yang ada Seperti Indonesia lain-lainnya ya Dan salah satu yang populer adalah Seperti bitcoin, etretum, bidensi, dan dogecoin guys Jadi bagi kalian yang sudah Pernah membaca tentang bitcoin Kalian pasti mengerti Apa yang saya maksud ya Oke jadi disini Saya langsung Membuka untuk indodax terlihat dulu Karena di indodax ini Saya akan melakukan Pembelian saham ya guys Atau Menabung di aplikasi indodax ini Terhadap mata uang digital Yang masih viral ya Oke jadi Disini kita sudah berada di aplikasi Atau website indodax ya guys Jadi sebelumnya saya sudah pernah Buatkan video bagaimana cara Mendaptar akun indodax Dan bagaimana cara Deposit di indodax ya Oke namun sebelumnya Belum kita lanjut Jangan lupa dulu Klik tombol subscribe-nya guys Dan jangan lupa Klik tanda lonceng Agar kalian selalu Orang yang pertama Dapat notifikasi Dari channel ini ya Oke back to indodax Oke sekarang Kita sudah berada di situs Indodax.com ya guys Jadi Disini saya akan Coba membeli Mata uang virtual Atau mencoba Bermain saham di Mata uang virtual ya guys Jadi Sebelum bermain Kalian harus mempunyai Saldo ya guys Jadi seperti disini Saldo saya ada 153 ribu ya Dan saldo yang belum dipakai Itu adalah 109 ribu rupiah Oke sebelumnya juga Saya sudah pernah Bahas bagaimana cara Deposit ya guys Namun disini saya akan Menjelaskan Untuk singkatnya Kalian bisa langsung Klik Wallet ya Wallet disini Selanjutnya Klik depo Atau WD Nah disini kalian bisa Langsung klik Saya mengerti Lalu lanjutkan Nah disini kalian bisa Langsung Lakukan setoran Mulai dari 10 ribu guys Sepertinya Dan kalian pilih Metode pembayaran Bisa melalui Transferbank Atau virtual account Melalui Counter Electronic Oposop PPI Dana Dan lain-lain Dan Alphamart Nah disini saya sarankan Pakai dana saja Kalau selanjutnya Klik lanjutkan Nah disini kalian bisa Klik Dana atau Chris ya Setelah itu kalian akan Membuatkan Pengiriman Dari dana kalian Melalui Barcode Ya guys Jadi terserah kalian Pilih Metode pembayaran Dari mana Oke selanjutnya Kita langsung Masuk saja ya guys Setelah kalian punya saldo Kalian bisa langsung Pergi ke Marketplace nya ya guys Oke jadi di Marketplace ini kalian bisa Lihat ada urutan Pertama ya Jadi kalau menurut saya Urutan ini Ada juga artinya Urutan Mata Mata uang virtual Yang lagi Naik down ya guys Seperti BTC Atau IDR ya Jadi BTC ini 10 tahun yang lalu Harganya itu Hampir tidak ada Harganya ya guys Jadi Kalau kalian mempunyai 1 Bitcoin 10 tahun yang lalu Sekarang kalian sudah Mempunyai uang 825 juta ya guys Jadi Bitcoin adalah Juara satunya Di mata uang virtual ya guys Nah Harga trakir disini 825 559 ribu Jadi Maksud saya disini Kita bermain saham Di mata uang virtual ini Jika kalian Nah ini contoh ya Jika kalian mempunyai Uang sebesar 825 juta Kalian bisa Membelinya Disini ya 1 Bitcoin Nah esok harinya Kalian bisa mendapatkan Keuntungan guys Kalau Mata uang virtual Bitcoin nya naik ya Bisa naik 100% Bisa jadi 1 miliar ya Jadi setelah 1 miliar Kalian bisa langsung Tarik semuanya guys Jadi Uang yang kalian depositkan Itu bisa Ditarik lagi guys Seperti ini Saya Tadi coba Untuk main Di Mata uang virtual 10 ya Atau Tokenomi Saya beli 10 ribu Dan sekarang Sudah naik 3,84% Jadi Jika sekarang Saya stopkan ini Saya akan mendapatkan Keuntungan guys Dari 10 ribu Menjadi 3% Berarti 30 ribu Itu kalau modal kecil Dan disini Saya juga ada Bermain doge Kalian bisa lihat disini Doge Jadi kemarin Saya disini Investasikan itu Sebesar 22 ribu Jadi Disini doge Saya 37 381 Nah Jika kita Konversi Kita coba Klik Untuk doge Kemarin Saya Sahamkan 22 ribu Ya Nah Kita masukkan Doge Nah Sekarang Uang saya itu Sudah menjadi 33 ribu Awalnya Saya masukkan disini Saham doge 22 ribu Sekarang Sudah menjadi 33 ribu Berarti Sudah Mencapai Kuntungan Kurang lebih 10 ribu 11 ribu Oke Kita back Doge Nah Disitu Untuk Menjelasannya Jadi Disini Disini Ada USDT Market Artinya Ini adalah Market Market Yang Lagi Naik Down Seperti Bitcoin Nah Disini Bitcoin Harganya Masih Melejit Oke Jadi Apa yang intinya Bagaimana Cara Membeli Saham Atau Matawang Virtual Di Indodax Ini Oke Saya Contohkan Saja Setelah Kalian Bisa Menentukan Matawang Apa yang Kalian Beli Kalian Bisa Cari Langsung Disini Cari Saya Mau Beli Doge Lagi Oke Nah Disini Doge Kadaan Naik 2,88% Jadi Saran Saya Kalau Mau Beli Matawang Virtual Lagi Turun Kita Klik Saja Seperti Ini Dan Untuk Melihat Pergerakan Naik Turunnya Itu Kalian Bisa Lihat Disini Ya Ini Tadi Naik Turun Turun Naik Turun Turun Kalau Ijo Itu Naik Ya Kalau Merah Itu Turun Oke Selanjutnya Untuk Membeli Saham Kalian Scroll Saja Kebawah Nah Disini Limit Price Minimal 9026 Oke Dan Disini Saya Akan Membeli Total Rupiah Itu 100.000 Oke Saya Beli Aja Estimasinya 11,07 9108 Doge Atau Saya Habiskan Aja Selanjutnya 109 Oke Atau Di Estimasi 12 Doge Oke Selanjutnya Jika kalian Ingin Membeli Langsung Klik Saja Ini Beli Ya Nanti Jika Kalian Sudah Mau Berhenti Kalian Bisa Klik Stop Dan Uang Kalian Akan Balik Ke Dompet Wallet Kalian Selanjutnya Nanti Kalian Bisa Tarik Ke Dana Ataupun Bank Kalian Nanti Selanjutnya Seperti Ini Place Order Kalau kalian Sudah Setuju Place Order Oke Nah Order Beli Telah Berhasil Dipasang Untuk 109 Rp Jumlah Order Pending 109 Kita Klik Saja Mungkin Itu Masih Pending Kita Coba Lihat Kita Back Lagi Cari Saja Di Doge Oke Nah Ini Dia Doge Naik Lagi 3,38% Jadi Bayangkan Kalau kalian Menanam Saham 10 juta Di Aplikasi Indodax Ini Kalian Bisa Mendapatkan 3% Berarti 300 ribu Per hari Bahkan Lebih Jadi Disini Saya sarankan Kalian Tidak Perlu Takut Untuk Bermain Di Indodax Ini Karena Aplikasi Indodax Ini Sudah Diawasi Oleh Bapeti Di Indonesia Jadi Bukan Ilegal Lagi Tetapi Sudah Ilegal Namun Disini Saya Puas Pada Tetap Bermain Pinter Jadi Tetap Banyak Belajar Oke Dan Disini Kita Coba Cek Apakah Pemilihan Saya Sudah Masuk Ya Oke Jadi Pemilihan Dogi Saya Disini Masih Status Pending Jadi Jika Kalian Ingin Mengetahui Kenapa Pending Kalian Bisa Langsung Klik Disini Dan Disini Jelas Disebutkan Mengapa Status Order Saya Selalu Pending Oke Dalam Metode Limit Anda Menjual Atau Membeli Bitcoin Di Harga Yang Anda Tentukan Sendiri Dengan Begitu Transaksi Hanya Akan Terproses Ketika Harga Pasar Bergerak Melewati Harga Yang Anda Tentukan Sebagai Contoh Anda Ingin Menjual Bitcoin Harga 5 Juta Per Bitcoin Sedangkan Harga Pasar 1 Bitcoin Adalah 4 Juta Maka Secara Otomatis Order Akan Pending Hingga Harga Bitcoin Bergerak Ke 5 Juta Kami Sarankan Untuk Menetapkan Harga Yang Masuk Akal Dan Memungkinkan Di Jangka West Oke Jadi Mungkin Kalian Sudah Menerti Oke Jadi Jika Kalian Ingin Batalkan Nanti Kalian Bisa Batalkan Nah Disini Tidak Ada Lagi Sepertinya Sudah Masuk Tidak Ada Lagi Batalnya Sini Berarti Sudah Masuk Disini Tidak Ada Lagi Tulisan Pending Oke Jadi Demikianlah Untuk Cara Melakukan Saham Di Aplikasi Introduksi Di Mata Uang Cryptocurrency Nanti Saya Akan Coba Lagi Setiap Ada Uang Saya Masukkan Kedalam Apakah Perkembangannya Seperti Bitcoin Saya Berharap Dogecoin Ini Naik Seperti Bitcoin Bitcoin Itu Seperti Yang Saya Bidang Awal Tadi Tidak Ada Harganya Bahkan Sekarang Sudah Mencapai 827 Juta Jadi Bayangkan Kalau Kalian Sudah Mempunyai Satu Bitcoin Kalian Sudah Ada Harta 800 Juta Oke Jadi Demikianlah Cara Untuk Membeli Saham Di Mata Uang Pertual Semoga Kalian Mengerti Apa Yang Saya Sampaikan Ini Jika Tidak Kalian Bisa Bisa Beritanya Di Kompon Komentar Disini Kita Sama Sama Belajar Karena Saya Juga Masih Termunah Oke Sampai Jumpa Di Next Video Selanjutnya Thank you